Halo guys hari ini kita buat konten-konten khusus mereview Shadow Chaser Dagger kenapa baru sekarang dibuat kontennya karena ya gua rasa sebulan udah cukup lah sebenarnya ini job bagus kasih kesimpulannya Shadow Chaser Dagger nih lumayan jadi dia kalau misal Solo kita misal Solo lagi muter MVP mini DPS yang enggak segede GX Dagger critical gua ya memang nggak bisa di box-box ya talismannya juga talisman busuk coy talisman putih WDS yang dapat-dapat tapi kalau sekedar buat gerinding pvi cari kartu narrate izilah satu skill mati tanpa perlu bantuan pet kalau ke gargoyle tuh baru butuh bantuan pet ini baru satu-satu skill mati semua ya equipmentnya apa sih sih sedut ceser dolain pertama pakai Dragon Killer 2 Dragon Killer 2 tier 2 ya biar dia bisa dapat satu slot kartu Rifanya 8 Rifanya 8 Enchant-nya itu Payon 11 11 13 ester semua kartunya itu Astor 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 masih pakai Poison ya sekarang Dagger kedua Blackwing jadi ini combo yang paling bagus ya menurutku kalau buat tipe skill 1 reset skill 10% 1 lagi bisa nambah skill damage nya 7 setengah persen selama 4 detik dikombinasi paling oke ini sih terus delapan juga Enchant-nya level 11 Payon pepen terus ini dua level 10 STL kartunya seal final pepen penting banget ya pepen ya kalau lu enggak ada rencana ke Geven kartunya harus ada seal wajib di baju pakai Valkyrie tier 2 biar bisa dapat dua kartu Enchant-nya Payon 2 baris satu perontera level 15 kartunya Straff KD Kai Petit di Valkyrie terus delapan ya Valkyrie 2 masih perontera level 10 serata kartunya Tarafrokat sama Giant Whisperkat di sepatu tier 2 juga terus delapan Enchant-nya perontera STR 12-10-12 kartu Eran Kart Tiger Wilding nah ini satu ACC-nya Lunatic Articles tier 2 upgrading 55 kalau misal ada kristal dimentokin aja nih ACC-nya 55 rebus lumayan lah tambah STR ya plus delapan Enchant-nya Poison 11-10-10 kartunya Osterisk KD sama Nezuko Nezuko ini penting banget buat Shadow Chester Dagger penting yang kedua pakai ini periring damage-nya lebih gede ya daripada pakai 2 Lunatic 1 Talisman putih ini jadi butuh bantuan di periring juga nambah pepet nambah pedos bonus terus delapan Poison-nya 10 3 baris kartunya Mastering Card Void sama Nezuko jadi ada 2 Nezuko yang di Talisman plus 10 ini baru sih di refine hoki juga bisa gampang ke plus 10 refine-nya plus 10 itu Final PPN 40% jadi ini ya mirip pakai WDS plus 5 lah Enchant yang ini bonus to large 3 baris level 10 12 11 Mastering Card Void Sunacard kedepannya belum tahu nih Sunacard bakal diganti Nezuko lagi atau enggak sementara gini aja dulu nah yang di kepala itu Mastering Card Naik sama Nerid Card Nerid Card Reuni Card Void Nerid Card kalau kondisi pakai Pad physical tag-nya 116 pepen-nya 110% final pepen 259 ini battle achievement sebaiknya ambil pepen sih 110 tambah 275 jadi final pepen-nya 385% hmm nggak nyentuh 400 ya ya karena pakai putih-putih sih poison ku berapa poison ku kecil cuma 144% bonus to large nya 58% kondisi kayak sekarang di Valhalla kalau party ya kalau party bisa lah dapat 2% tuh bisa 3% kalau sepi apalagi bisa 3 besar lah karena damage-nya ini kalau solo memang kecil dibandingkan GX dagger critical ya tapi kalau misal party di buff sama temen party semua ada 1 skill yang bisa sampai 700 juta skillnya nanti gue kasih lihat screenshot sekarang kita bahas skillnya ya skill yang diambil skill yang diambil pertama itu yang di plagiarism ambil multifiring kenapa multifiring karena ada nambah final damage 8% x 5 jadi kalau ini di spam terus ke MVP mini bisa sampai 40% final damage kita nambah itu ngeboost banget sih ini juga salah satu faktor kenapa skill ku bisa sampai 700 juga skill yang diambil nih ini buat pve ya guys pve improve dodge detoxify buat di thot hiding double attack ini gak penting mau ambil atau enggak terserah hiding 10 enchant poison 10 emboss 10 backstep 10 tip tip ini gak diambil atau ambil cukup 1 atau 2 juga gak apa-apa karena kita jarang gunakan auto attack kalau gak auto attack tidak keluar ini dipnya compulsion ya biar dapat diskon-diskon di NPC trigger mastery wajib evoke juga biar nambah pepen assault 10 raid juga 10 raid ini bagus ya buat pve dinerai dimana 1 skill mati sepon dipakai raid intimidate ini juga ini yang bikin shadow chaser itu unik bisa ngambil skill orang fleets ambil biar nambah base xp job xp terus ini 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 skill yang paling gede di shadow chaser dagger yang paling sakit yang paling gede damage nya ini shadow pierce wajib 10 gangster paradise juga 10 reject sword gak diambil juga gak apa-apa cuma karena gue banyak skill point gue ambil aja deh darmansi gue ambil 5 shadow foam 10 deadly infect juga ambil 10 chaos panic 10 snatcher ini 10 ini single target damage ya kalau ke player orang tuh ngambil status musuh blue deal last jadi ini bisa nambah efek bleeding ke skill-skill berikut ini jadi bisa bleeding lah makin sakit fan bomb fan bomb ini juga bagus bisa apa ngeblink kita ngeblink sekalian ngeboom gitu tapi setiap ngeluarin skill ini kita butuh fan brush dan surface point jadi ini wajib di stock banyak-banyak susunan skillnya gimana bang susunan skillnya casting priority yang skill list sudah ya jadi nomor 1 ini 2 ini disanya yang dimasukin ke skill ini grup-grup ini grup skillnya itu gue ambush backstep sama assault snatcher yang ini agent point detoksify raid ini kenapa gue gabung raid disini biar kayak sekarang tuh kalau misal lagi AFK Gaming udah tinggal pencet ini aja satu battle achievement battle achievement gue belum ada naikin sih masih yang bronze semua ini ngambil dex ngambil str 48 str 48 dex 48 final flee 16% sama final pep nah ini ini banyak nih gue ambil final pepen final damage bonus sama poison jadi kalau kita lagi kondisi pake pet pake pet full attack ini ini harus dites semua karena ada kemungkinan lebih gede damagenya pake potion pake final physical damage bonus tapi kalau tanpa pet untuk saat ini ya kalau gak final pepen final damage bonus ini penting buat tipe hitter diambil semua nih biar kita bisa ngetes damage mana yang paling sakit SA dado equipmentnya dado equipmentnya tidak level 6 ya level 6 ini belum mentok semua inscription masih banyak yang belum dinaikin tapi khusus yang persen physical attack itu udah dimentokin kalau yang ini belum belum STR juga belum pionier pionier yang persen udah dimentokin final physical penetration final physical damage bonus physical lifesteal itu udah mentok ini yang paling penting kalau buat pvp itu belakangan skillnya skillnya kalau misalnya lagi afk ambil ini aja fleets kalau lagi afk ya lumayan nambah job exp base exp tapi kalau lagi muter ambil yang paling kanan paling kanan ini kalau dinaikin levelnya di s6 ambushnya 80% jadi sakit lah ambushnya terus ini gue ngambil skill ini rate 2 kalau buat pv ya increase the damage rate by 60% bagus lah buat pv buat pvp juga bagus bisa butar terus yang skill devalidation ngambil ini paling kanan increase the damage of shadow pierce by 5% jadi makin sakit tuh pvc shadow pierce yang disini juga ngambil dikontrak ngambil ini blue d'lash jadi bisa bleeding reduce target healing receive jadi makin sakit kalau kita skill ke musuhnya lebih ke pvp ya sebenarnya kalau kita perhatikan di se-nya ya memang ini fokus ke pvp ya fokus ke pvp beda dengan shadow chaser shadow chaser longbow kalau di longbow tuh skill-skill nya nambah damage semua tuh ke pvi bagus fokus banget tuh tambah find up skill-skill bonus bedalah kalau di dagger tuh fokus ke pvp tapi bisa juga buat muter pvi bisa kalau awakening nya ini awakening upgrade nya tier 7 encannya masih kerontah nih encana awakening masih tier 5 refine tier 3 plus 8 ya terifanya tier 3 kalau kartu kartu depositnya lumayan bagus dilihat dari sini aja ya dari sini itu langsung ketahuan kalau ini oke lah paling gak deposit kartu slime banyak str 58 54 46 jadi kalian kalau mau beli ID ID yang mid-end high-end awakening deposit card ini penting banget lihat aja dari sini overview kalau disini statusnya 50 ke atas itu berarti dirawat ini ID kartu-kartu di deposit bukan di dismantle terus dijadiin gaca kan sedih kan udah beli ID Sultan tau-taunya kartu masih di gaca semua sama dia di dismantle hahaha oke sekarang kepet kita kepetnya kita kepet jadi petku ada yoyo kemarin kan GXD Garkrit ya pakai ini udah dinaikin advance lumayan sih dikit lagi bintang 5 eh tontonnya shadow chaser bagus balik lagi ke wolf wolf bintang 4 ini nanti bakal dinaikin juga pelan-pelan lah jadi petnya ada yoyo bintang 4 wolf bintang 4 sisanya ya kedarnya jadi kalau misal pakai shadow chaser wajib ada wolf wolf gedein di final pepen final dps bonus sama his asingnya enggak penting sih final pepen yang paling penting life kalau life di idku ini yang penting smelting udah 11 ya udah bisa enchant komodo ya you know lah enchant komodo buat apa buat menyediakan batu-batu enchant kepada toxic dan kawan-kawan oke kalau grinding gua disini ya pilihan grinding gua dinerate kenapa dinerate karena ya kartunya mahal kartunya mahal dan pasti laku cepat kartunya cepat laku jangan sampai salah pilih guys kartu nerate ini cepat lakunya 600 ribu lagi mahal jangan kayak gua dulu sempat farmingnya disini nih merman udah hampir 3 bulan gak laku-laku coy dari harga 1 juta ke 300 ribu gak laku-laku jadi pilihan kalau tempat farming itu dinerate di gargoyle gargoyle kayaknya udah rame sih oh gak gak gitu banyak lah yang jual gargoyle tapi harganya jauh ya 387 ya fix lah nerate cut sama satu lagi ini yang lumayan laku selfish jadi gua kalau mau cari cuan ya cari kartu buat dijual ke kristal tuh kalau gak diselfish dinerate tapi untuk saat ini sih tetap disini skill cut satu skill juga mati gampang hmm jadi buat yang gak percaya kalau satu skill bisa dapat 700 juta ini ada screenshotnya kasih lihat ya nah ini dilihat disini ini ada screenshot dari pas gua live streaming ini gak gak bisa gua lihat kena cepet banget ya turunnya ini skill shadow pierce shadow pierce skillnya mencapai 700 juta 280 488 700 juta guys kali skill ini tampilan damage damage gua semua ya syaratnya ya ini partinya harus ada mecha ada minstrel ada ab ada juga rk nambah damage juga kan kalau ini di over blessing gua spamnya itu selalu ke shadow pierce gua selalu spamnya ke shadow pierce 700 juta 700 juta lumayan lah lumayan not bad tapi kalau gak party ya kalau kita gak party kita solo di training ground itu dpsnya kecil dpsnya kecil total damage paling berapa lah paling total damage 400 juta 500 juta karena shadow chaser dagger kalau lu mau muter mvp mini lu butuh bantuan party butuh ab mecha ab dan mecha itu wajib sih kalau minstrel lu ya bonus aja lah minstrel ya ini gua ke upload ada itu ya dipotong 25% damage karena size nya kan seharusnya ke small ya kita tes juga deh ke small kita tes 1 menit solo kecil kecil nyampe 500 juta lah total damage ya kalau Solo nggak jelek-jelek banget tapi tetap paling maksimal untuk kalau party full ini 75% ya demesku ya eh satu menit tuh 643 juta ya tadi IPS nya 10juta total damage 640 juta ke outlaw ya itu dari kakot coba ke mini ke KDD kita tes ke KD ya tadi kok lot 640 juta DPS nya 10juta kalau ke KD berapa ya 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 610 juta total damage-nya 610 juta ke KD damage per second-nya 10 juta kita tes ke mini mana ya ketot kita tes ketot ya ketot berapa yang perlu di spam ya kalau kita lagi party apalagi lagi di over blessing lu wajib spam ini shadow Pierce ini skill yang bisa nyampe 700 juta ya di ID ku selamat menikmati full damage 600 juta damage per second 10 juta eh last kita coba ke MVP min stress distress ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati hmm di mistress cuma 490-an ya damage per secondnya juga 8 juta tadi paling gede damagenya ke ocklor sih ya di karena ini sih ya karena bonus tulad sih bonus tulad jadi damage ku paling gede itu memang di KD sama ocklor hero edga juga gede tapi ya ini air ini copia shadow Chester ya masa depannya cerah sih gua sampai sekarang masih nunggu ada Sultan yang all-in ke sini kalau gua kan ya minim spender lah jadi karakter seperti ini aja yang pakai talisman putih pakai talisman putih aja udah bisa 700 juta satu kali skill dengan party ya dengan talisman plus 10 putih bisa 700 juta bayangkan kalau misal yang pakai WDS terus pakai equipment plus 12 rata 12 rata enchantnya enchant awakeningnya kebuka level 15 rata itu sekali shadow Pierce bisa miliaran sudah pasti eh sampai situ aja ya review shadow Chester kalau misal ada info yang eh mau ditanya silahkan komen di bawah eh jangan lupa like dan subscribe guys oke selamat menikmati